Oke baik para pecinta tanaman, disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah Insyaallah lengkap, siap bantu kirim-kirim Jawa luar Jawa, saya Indonesia Raya Informasi bibit dan pemasanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini Oke baik para pecinta tanaman, masih bersama informasi tanaman dan peternakan Nah jadi kesempatan kali ini saya melakukan perawatan pada jambu madu untuk tabu lamput ya Nah ini waktunya penyemprotan ya dan ini video ini yang ke-15, ilmu dasar tabu lamput yang ke-15 Part 15 di usia 103 hari setelah tanam penyemprotan yang ke-5 Penyemprotan yang ke-5 dengan kondisi tanaman yang seperti ini di usia 103 hari setelah tanam Oke baik seperti ini kondisinya, jadi kurang lebih tingginya sama ya Jadi kurang lebih tingginya sama, kita lihat batang-batangnya sudah dibentuk dari awal Tunas air, daun-daun, batang-batang yang baik sudah dipilih dari awal Nah ini dipersiapkan nanti untuk masa pembuahan Ini disiapkan untuk tabu lamput segala besar Atau yang bagi teman-teman yang ingin menanam jambu madu Jambu madu segala kebun ini kami siapkan ada Yang bersamaan dengan ini, usia ini ada 100 bibit ya, kurang lebih 100 bibit Kita keluarkan di usia dewasa Usia dewasa, ini sudah batang-batangnya sudah bagus Nah jadi teman-teman yang ingin berkebun jambu madu Dan memiliki kebun secara instan Jadi usia sudah dewasa atau menginjak dewasa Tinggal melakukan treatment pembungaan-pembungaan Nanti sudah ada hasilnya Lumayan jambu madu Untuk pemasaran Ini untuk hari ini Kurang lebih 25 ribu per kilo ya Di daerah lain ya Tergantung daerahnya masing-masing Jadi harga pasarnya beda-beda Dan jambu dan yang ini saya kombinasikan Jadi dua jenis ya Satu tanaman, dua jenis Ada citra dan madu deli Jadi madu deli dikombinasikan dengan citra Jadi buahnya hijau dan buahnya merah untuk citra Oke, langsung ke pokok inti Ini waktunya penyemputan Saya pakai sampurnade untuk daun dan lanat Lanat ini untuk hamanya Jadi jangan menunggu ada hama Atau menunggu penyakit Baru diobati Jadi lebih baik kita buatkan jadwal rutin untuk penyemputannya Jadi di sampurnade ini di 1500 Untuk tiga tanki ini Kalau teman-teman skala rumahan ya irit sekali Jadi 1500 perak ya Untuk tiga tanki ini dilihat nanti teman-teman yang ingin menerapkan sampurnade di belakangnya ada cara pemaikannya dosisnya dan lain-lain Dan lanat Lanat ini satu saset untuk satu tanki semprot Jadi hama sekaligus dengan perawatan daunnya Agar daunnya sehat, hijau dan lain-lain Oke, dijadikan satu ini tidak apa-apa Oke, kita campur ya Oke, sudah saya campur jadi satu Itu kita aduk langsung bisa diaplikasikan ya Warnanya hijau Ini lanat cuma 6000an ya Murah meriah Dan untuk penyemputan berikutnya Nanti ketika menjelang dewasa Ada pupuk Pupuk cair sendiri ya Jadi yang ganda sil Eh, yang sampurnade diganti dengan sampurnabe untuk buah Nah, ini kita semprotkan Dari atas, ujung Sampai ke bawah ya Jadi merata batang-batang dan daun-daun Begitu juga seterusnya Ini Kira-kira ukuran tanaman ini 1,6-1,5 Ini ada Ini untuk tanam dalam pot Tanam dalam Lahan langsung Ini bisa Oke, baik Untuk hari sekian Video kami Nah, di Jangan lupa subscribe Like share channel kami Dan ikuti informasi Selanjutnya Sekitar tanaman dan peternakan Bersama kita Berbagi informasi yang Bermanfaat Jadi ikuti video-video Kalau yang ingin Mengikuti video Untuk jambu air Silahkan Ada part 1 Sampai dengan Part selanjutnya Nanti Dilihat dari part 1 Biar Bisa kita simpulkan Bagaimana caranya Perawatan jambu Madu Jangan dilewati-lewati Akhir Tidak simak Siur informasinya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.